Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman ya Untuk jumpa kembali melalui saluran channel saya Nah pada kesempatan kali ini Buat teman-teman yang mau mengikuti program legalibrasi Kepulangan party yang berada di Jor Teman-teman harus mendaftar online terlebih dahulu ya Buat teman-teman yang mau mengikuti program legalibrasi ini Saya ingatkan sekali lagi bahwasannya legalibrasi pemulangan party ini Sampai akhir tahun ini saja ya Kita gak tahu disambung dan itu kita gak usah mikir untuk Apakah disambung atau enggak ya Jadi kemungkinan tidak Jadi buat teman-teman yang di Jor Di area Jor Teman-teman harus cepat-cepat untuk daftar ya Untuk daftar ini buat teman-teman yang tidak memiliki dokumen paspor Yang masih berlaku ya Jadi jika teman-teman tidak mempunyai dokumen Teman-teman jika ingin pulang harus mempunyai paspor maupun SPRP yang masih berlaku ya Karena ini sudah mepet waktunya Teman-teman harap daftar secepatnya ya Karena untuk waktu sekarang daftar ini akan dapat di bulan 12 ya Jadi waktunya itu sangat mepet sekali Buat teman-teman yang mau mengikuti Harap cepat-cepat daftar supaya tidak ketinggalan kereta ya Jadi untuk pendaftaran ini teman-teman siapkan Saja nama, alamat email, nomor dokumen, baik paspor jika ada Kalau tidak ada ya harus mempunyai KTP, KK, akda, surat nikah, SIM Ataupun paling tidak ya surat keterangan dari desa ya Nah jadi teman-teman persiapkan itu Dan untuk gambarnya teman-teman persiapkan gambar setengah batan yang terang dan sopan Serta gambar dokumen yang nanti teman-teman bawa ke KJRJ Johor Baru ya Bisa jika teman-teman tidak mempunyai dokumennya Teman-teman bisa meminta ahli keluarga teman-teman di rumah Untuk mengirimkan lewat whatsapp ataupun melalui email ya Untuk proses pendaftarannya teman-teman ini mudah saja ya Teman-teman buka google chrome seperti ini ya Alamatnya adalah sbrp.kjrijb.com ya Seperti itu alamatnya ya Dan ini adalah tampilan dari laman web Antrian online KJRI Johor Baru ya Sekali lagi teman-teman jika tampilannya masih tampilan HP atau model mobile seperti ini ya Teman-teman usahakan merubah tampilannya ke tampilan desktop atau tampilan komputer Caranya teman-teman klik titik tiga di atas ini Kemudian geser ke bawah Teman-teman lihat disitu ada situs desktop ya Nah teman-teman jentang saja sehingga berwarna biru seperti ini Nah tampilannya akan berubah menjadi tampilan desktop Tujuannya nanti kita kalau mendapatkan screenshot dari pendaftaran online kita Itu bisa tampilan penuh ya Jadi kelihatan fotonya delta-data-data yang kita daftarkan ya Oke Di sini teman-teman untuk namanya Teman-teman masukkan nama dengan huruf besar semuanya Untuk nomor HP ini masukkan nomor HP yang masih aktif Kalau bisa nomor HP teman-teman sendiri Sedangkan emailnya ya Ini teman-teman letakkan email teman-teman yang masih aktif Yang sinkron di HP teman-teman Caranya teman-teman buka gmail Nanti disitu ada email teman-teman ya Tuliskan jangan sampai keliru ya Biasanya email itu semuanya tergabung dari huruf kecil semuanya ya Tidak ada spasi dan juga tidak ada huruf besar Ya teman-teman bisa cek di gedung play Nanti disitu ada di pojok sebelah atas Atau huruf bulat Nah itu email teman-teman ya Bisa di cek seperti itu Untuk dokumen yang kita pakai ini Teman-teman klik dokumennya Nah untuk dokumennya jika teman-teman mempunyai paspor Teman-teman tulis nomor paspor Jika tidak mempunyai paspor Teman-teman bisa masukkan nomor NIC KTP teman-teman atau KK atau Akte Jadi namanya dimasukkan di nomor dokumen Nah setelah itu teman-teman ya Setelah selesai Teman-teman Ini ada kotak kecil Putih ini teman-teman tekan sekali saja Nah seperti ini Kalau sudah teman-teman tekan lanjutkan Nah di step yang kedua ini Teman-teman akan upload foto ya Jadi teman-teman siapkan foto setengah badan Terang dan juga sopan Caranya tekan pilih foto Anda Nah klik file Nah disini teman-teman pilih foto teman-teman Jadi seperti ini Kalau sudah masuk Kemudian teman-teman tekan lanjutkan Nah untuk step yang ketiga Ini adalah memilih jadwal ya Seperti ini kita perbesar terlebih dahulu Supaya enak kita tekan menekannya Disini kalau kita klik seperti ini Maaf dan layanan hari ini sudah penuh Itu tidak bisa ya Jadi teman-teman tekan tanggalnya Kemudian geser ke kanan Terus ya sampai kita dapat Seperti ini Kita coba tanggal 1 Masih juga penuh Kita coba tanggal 4 Masih juga penuh Untuk tanggal 7 Sama juga tanggal 8 Untuk tanggal ini Semuanya untuk di bulan November ini Semuanya penuh ya Jadi kita geser sekali lagi Bulan Desember Untuk tanggal 2 Juga masih penuh Tanggal 5 6 Nah untuk tanggal 6 Di bulan Desember Ini masih Sudah ada ruang Yang kosong Sekarang untuk Memilih jamnya ya Untuk memilih jamnya ini Teman-teman tekan jamnya Nanti ada pilihan Yang enak buat teman-teman Datang di KBRI Itu enaknya pukul berapa Jadi kita misalnya Pukul 10 ya Ini bisa Tekan teman pilih Setelah kita memilih Tanggal dan juga jamnya Teman-teman tekan lagi ya Nah disini Teman-teman centang Untuk warna putih ini Kotak putih kecil Di sebelah kiri teman-teman centang Nah di bawahnya itu ada I am not robot Teman-teman centang juga Seperti ini Berputar Hingga berwarna Centang hijau ya Seperti ini Kalau sudah ya Teman-teman cek Sekali lagi Semua data yang teman Masukkan Jangan sampai Geliru Kalau takut geliru Teman-teman kembali Ke step yang pertama Cek sekali lagi Ya Jadi Dan untuk yang Step yang ketiga Yang kedua ini Adalah upload foto ya Jadi upload foto Jadi selama Selama belum ditekan Daftar Kita masih Bisa untuk Mengecek Kembali ya Jangan sampai Ada Begeliruan Pemasukan data Nah Kalau sudah Seperti ini ya Kita tinggal Klik daftar ya Seperti ini ya Jadi Kita coba Klik daftar Bismillahirrohmanirrohim Kita tunggu Untuk loadingnya Nah Seperti ini ya Alhamdulillah Teman-teman Jadi Seperti ini Teman-teman Teman-teman Jangan tutup Browser terlebih dahulu Apa Tapi Usahakan Kita screenshot ya Nah Seperti itu saja Caranya screenshot Cukup mudah sekali Tekan Tombol Power Dan volume Ke bawah ya Ke bawah Volume Keturun itu Tekan secara Persamaan Nanti Dia akan Screenshot Layar HP kita ya Karena ini penting Untuk Bukti antrian Online kita Nah Buat teman-teman Yang masih belum paham Silahkan bertanya Di bawah Video ini Saya akan Jawab Seb Bisanya Nanti Teman-teman Bisa cek juga Di Email Yang teman-teman Daftarkan Kalau penulisan Email Teman-teman Betul Maka Sudah pasti Pihak JRI Johor Paru Akan Mengirimkan Email Balasan Ke Email Yang teman-teman Daktarkannya Jadi Cuma perbedaannya Di email tersebut Tidak ada Tidak ada Fotonya Dia Cuma ada Data Dan juga Barcode Atau Kode Seperti ini Tapi tidak ada Fotonya Jadi seperti itu Sekian dulu Untuk Teman-teman Yang Mau Mengikuti Program Legal Liberasi Pemulangan Ini Pemulangan Pati Teman-teman Harap Daftar Secepatnya Jangan sampai Ketinggalan Kereta Maupun Pasawat Sekian dulu Kita akan Berjumpa Kembali Di video Selanjutnya Saya Akhiri Semoga Teman-teman Juga Sehat Selalu Dilancarkan Rezekinya Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih